Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Riko Prabowo Sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2019-2020 Saya disini mewakilkan teman-teman saya Semua jajaran struktural yang berada di DPM Ingin menjelaskan sedikit sejarah singkat Pembentukan DPM Universitas Bayangkara Jakarta Raya DPM berangkat dari kelukesah beberapa mahasiswa Terhadap kinerja lembaga eksekutif Bahkan civitas akademika di Universitas Bayangkara Jakarta Raya Yang pada akhirnya isu tersebut diangkat Oleh BEM Universitas periode 2018-2019 Kedalam forum yang berisikan Ketua BEM Fakultas Yang merupakan representatif dari setiap fakultas masing-masing Dan sampai pada akhirnya setiap fakultas Mendelegasikan beberapa mahasiswa terpilihnya Untuk menjadi bagian di dalam DPM Itu sendiri Dan sesuai dengan keinginan juga kesepakatan Semua BEM Fakultas serta BEM Universitas Menurut keida bahasa Badan legislatif adalah badan yang bertugas Untuk menyusun kebijakan guna dilaksanakan nantinya Di dalam konsep demokrasi Badan legislatif identik dengan badan perwakilan Yang artinya Badan legislatif ialah pengemban kedaulatan Atau badan yang menjalankan Juga membentuk kebijakan Yang mencerminkan keinginan dari mahasiswa Jadi kebijakan tersebut Bukan hanya dari satu pihak Atau golongan semata Oleh karena itu Badan legislatif mahasiswa Harus dan wajib Mencerminkan Representasi dari mahasiswa yang ada Di beberapa perguruan tinggi Kita sering mendengar Adanya DPM BPM DLM DEMA Parlemen mahasiswa Dan sebagainya Istilah-istilah tersebut merupakan penamaan Yang berbeda Namun bertujuan sama Lembaga mahasiswa Berlabel Legislatif mahasiswa Di kampus manapun Diakui atau tidak Mempunyai kesan minim fungsi Bahkan cenderung Hanya dijadikan formalitas Pelengkap Keberadaan Lembaga kemahasiswaan Nama lembaga legislatif mahasiswa Memang cenderung tenggelam Oleh glamor Lembaga eksekutif mahasiswa Menilik sejarahnya Gerakan mahasiswa Intra kampus Memang mengalami Pasang surut Dari mulai adanya Senat mahasiswa Di era orde lama Badan koordinasi Kemahasiswaan Di era normalisasi kehidupan kampus Dan Dewan mahasiswa Masa orde baru Hingga Era reformasi Dengan keberadaan Lembaga kemahasiswaan Yang lebih fleksibel Dan representatif Dan demokratis Dalam era-era tersebut pun Kesemuanya Memiliki tipe maupun Fluktuasi gerakan masing-masing Sebagaimana Hukum sejarah Bahwa tiap masa Membawa kisahnya Masing-masing Arif Rahman Hakim Maupun Sohoki Pada zamannya Telah menorehkan Kinta emas Sebagai penumbang Rezim orde lama Dengan senat Mahasiswanya Di tahun 1965 Dewan mahasiswa Juga mencuat Ketika Hariman Siregar Dan kawan-kawan Memimpin gerakan radikal Yang berujung Pada peristiwa Malari Di tahun 1974 Sehingga Saat pemerintahan Orde baru Menerapkan Normalisasi kehidupan Kampus Dengan membentuk Badan koordinasi Kemahasiswaan Untuk mewadahi Aktivitas kemahasiswaan Yang cenderung Diperlakukan Secara represif Dan pada akhirnya Memang sangat perlu Penjagaan ritme Dan dinamisasi Pergerakan mahasiswa Mengingat Ruh Dan kekuatan mahasiswa Yang begitu dinantikan Bangsa Hanya akan terlihat Ketika ada Dinamisasi Dan pergerakan Tanpa itu semua Tentunya mahasiswa Hanya akan berkutat Pada wacana Tanpa aksi nyata Dan peran strategis Tersebut Harus segera Dimainkan Oleh setiap Lembaga legislatif Mahasiswa yang ada Terutama Di Universitas Bengkara Jakarta Raya Terutama Tentunya mahasiswa yang ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.